Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama Willy Dozan pasti sudah tak asing bagi penggemar film era 80-an. Bagaimana tidak, aktor kawakan yang pernah membina rumah tangga dengan penyanyi legendaris Betaria Sonata tersebut sudah menelurkan banyak karya di dunia seni peran. Pencapaian Willy Dozan di masa kemasannya bahkan bisa dibilang sangat membanggakan karena sudah berhasil mencapai kancah mancanegara. Willy Dozan tak hanya dikenal sebagai aktor kenamaan di tanah air tapi juga mancanegara. Namanya dikenal sebagai salah satu aktor laga yang disegani. Dengan bakat aktingnya yang cemerlang ditambah dengan kemampuan bela diri yang mumpuni Willy Dozan berhasil menembus pasar film Hong Kong di era 80-an. Menggunakan nama panggung Willy Chong Willy Dozan pernah membintangi sederet film Hong Kong khususnya yang mengusung genre laga. Berkat akting serta aksinya yang memukau Willy Dozan berhasil meraih penghargaan The Best New Comer di Milan, Italia pada tahun 1981. Willy Dozan yang memegang sabuk hitam di karate, judo, dan kungfu mengaku bahwa penguasaan bela diri merupakan tradisi di keluarganya. Kemampuan bela dirinya semakin terasah dengan baik lantaran Willy Dozan pernah bersekolah di Kahana Stone School di Kalifornia, Amerika Serikat. Suang Chen Li Lahir tanggal 10 Februari tahun 1957 yang lebih dikenal sebagai Willy Dozan atau Willy Chong adalah seorang aktor, pesilat, sutradara, dan produser Indonesia keturunan Tionghoa. Willy Dozan menikah dengan Betaria Sonata pada tahun 1990 dan bercerai pada akhir Agustus tahun 2002. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak yakni Leon Rahman Dozan dan Nabilah Rahman Dozan Ia yang beragama Kristen berpindah agama ke Islam menjelang pernikahannya dengan Betaria Sonata. Ia kemudian menikahi Tini Kartini di Cipongkor pada tanggal 2 Mei tahun 2004. Sayangnya, pernikahan ini tak berlangsung lama. Pernikahannya dengan Tini Kartini hanya berlangsung kurang dari 3 bulan. Ia menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan Cika Revieta yang masih berusia 21 tahun pada tanggal 20 Juli tahun 2007. Belum genap setahun pernikahan mereka, ia mengajukan bugatan cerai pada tanggal 3 Maret tahun 2008. Ia melaksanakan pernikahan terakhirnya pada tahun 2010 dengan perempuan kelahiran 1982 yang bernama Rumyati Ningsi.